Hai guys assalamualaikum kali ini aku mau share 7 resep masakan untuk anak dan balita resep 1 ayam kecap bahan 1 ekor ayam bumbu 7 siung bawang merah 5 siung bawang putih 2 buah kemidi jahe dan kunyit 2 lembar daun salam 2 batang serai 2 ruas lengkuas dan setengah sendok makan kaldu ayam 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula sepertiga sendok lada dan ketumbar kecap aku nanti pakai dua bungkus 2 saset lalu ini bumbu dihaluskan kunyit ditumbuk dipisahkan tidak dicampur dengan bumbu yang di blender karena kunyit kalau sudah menempel di blender susah untuk dibersihkan tumis bumbu yang sudah dihaluskan lalu masukkan dua batang serai salam bubuk lada dan ketumbar aduk-aduk sebentar lalu masukkan juga garam aduk kembali jangan lupa masukkan lengkuas lalu masukkan juga gula aduk-aduk tumis hingga harum setelah bumbu harum masukkan daging ayamnya lalu diaduk sampai bumbunya tercampur rata setelah bumbu tercampur rata lalu beri sedikit air tutup sebentar supaya panasnya lebih merata setelah itu sesekali dibuka dan diaduk-aduk perlahan lalu ditutup kembali kita tunggu sampai airnya menyusut setelah air menyusut lalu kita beri kecap sebanyak dua saset atau sesuai selera karena ini kecap botol aku habis aku pakai yang kecap saset ya guys kita aduk lagi sampai kecapnya tercampur rata ke semua ayamnya jangan lupa tambahkan kaldu ayam sebanyak setengah sendok makan kita aduk sampai semuanya tercampur rata setelah kecap dan kaldu meresap kita matikan kompornya ini dia ayam kecap sudah matang rasanya enak sekali resep kedua sob ayam bakso untuk bahan-bahannya aku pakai ini tulang ayam ya ada sayap kepala leher ceker pokoknya bagian tulang-tulangnya ya ini tuh bagian daging ayamnya udah aku masak yang kemarin yang ayam kecap itu guys kemudian aku pakai bakso 14 ya 14 belas pentolnya aku beli segini Rp5.000 lalu untuk sayurnya ada kentang wortel kol daun seledri dan daun bawang bumbunya aku pakai bawang merah kurang lebih 7 siung bawang putih 5 siung 1 ruas jahe 1 buah kemiri dan kaldu ayam nanti aku pakai setengah sendok makan ini biasanya aku pakai lada ya guys karena untuk anak-anak jadi aku enggak pakai ladanya aku skip aja garam aku pakai satu sendok peres lalu aku gunakan gula sebanyak satu sendok peres juga haluskan bawang putih jahe kemiri dan garam ya guys ini aku pakai ulekan aja karena jumlahnya sedikit ya kamu boleh pakai blender setelah bumbunya halus kita siapkan kuali beri minyak secukupnya lalu kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi lalu setelah bumbu harum kita kasih air sebanyak satu setelah liter ya guys sambil menunggu airnya mendidih kita is bawang merah untuk digoreng nah ini sudah mendidih airnya sekarang kita masukkan airnya ke kuali lalu kita iris wortel sayurannya ya wortel kentang dan kol selamat menikmati setelah selesai diiris kita masukkan kentang wortel dan bakso ke dalam kuali lalu berikutnya kita iris daun bawang dan daun seledri nya selamat menikmati selamat menikmati Lalu kita kembali lagi ke masakan ya Kita masukkan gulanya Gula putihnya guys Kita aduk-aduk Masukkan juga kaldu ayamnya Sebanyak setengah sendok makan Kemudian masukkan sayur kolnya Lalu diaduk-aduk Supaya matangnya merata Lalu aku sambil menggoreng bawang merahnya ya guys Nah ini bawang gorengnya udah matang Kemudian kita masukkan daun bawang dan seledri Kedalam masakan Aduk-aduk sebentar Ini masakannya udah matang ya guys Setelah diaduk Baru kita matikan kompornya Nah yang terakhir baru deh kita masukkan bawang gorengnya ya guys Ini dia Sob ayam baksunya udah mateng Ini segar banget Ini cocok banget buat anak-anak ya guys Resep 3 Dan 1 buah gula merah Pertama haluskan semua bumbu Bisa menggunakan Cuper, blender Atau manual kayak saya ya guys Pake ulekan kayak gini Setelah bumbu halus Siapkan kuali Beri minyak secukupnya Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kita tumis bumbunya sampai harum Setelah bumbunya harum Baru masukkan telurnya Aduk lan sebentar Lalu beri air Kurang lebih 200 ml Lalu masukkan gula merahnya Ini aku baru masukkan separuh Ini gak aku sisir Kamu bisa masukin semuanya langsung ya guys Boleh disisir boleh enggak Karena nanti bakal lancur sendiri Dan ini aku baru masukin tahunya Kenapa baru dimasukin sekarang Karena biar tahunya gak hancur Karena tahunya ini lembut banget guys Jadi aku kasih air dulu Baru aku masukin tahunya Diaduk sebentar Ini yang terpenting Tahunya itu terendam air ya Oke setelah diaduk Kita tutup sebentar ya guys Setelah beberapa menit Kita buka lagi Lalu kita aduk lagi Pelan-pelan Supaya tahunya gak hancur Diaduk Supaya bumbunya merata Lalu ditutup lagi Kita tunggu nanti airnya sampai agak sedikit surut ya Oh ya ini sudah agak surut Lalu aku tambahkan gulanya merah Yang separuh tadi ya Sebenarnya ini boleh Boleh dimasukkan dari awal tadi Langsung semua gulanya Oke diaduk-aduk Pokoknya sampai rata bumbunya Nah yang terakhir baru aku masukkan Kaldu ayamnya Aduk dulu sebentar ya Aduk dulu sebentar ya Kita tunggu sampai kaldu ayamnya meresap Nah ini dia Airnya sudah menyusut banyak Ini sudah matang ya guys Ini kita matikan kompornya Ini dia guys Bacem telur tahunya sudah matang Siap untuk dihidangkan Resep 4 Bening daun kato Bahan-bahannya 1 ikat daun kato 2 buah wortel Dan 100 gram kol Daun bawang dan daun seledri secukupnya Untuk bumbunya hanya memakai 5 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih 3 per 4 sendok garam halus Dan 3 per 4 sendok gula pasir Iris-iris bawang merah dan bawang putih Iris-iris wortel sesuai selera Iris-iris kol Iris-iris juga daun bawang dan daun seledri Pertama panaskan minyak Lalu goreng bawang merah dan bawang putih Setelah bawang gorengnya matang Kita siapkan air Menggunakan panci sebanyak 1 liter Setelah air mendidih Masukkan wortel Lalu masukkan daun kato Lalu diaduk-aduk sebentar Kemudian masukkan garam dan gula Lalu masukkan sayur kol Diaduk kembali Setelah sayuran matang Sebelum api dimatikan Masukkan daun bawang dan daun seledri Lalu aduk-aduk sebentar Matikan kompor Sayur bening, katuk, dan wortel sudah matang Terakhir taburkan bawang goreng Di sayur beningnya Kita aduk sebentar supaya tercampur rata Nah ini dia guys Sayur bening sudah matang Sayur bening, katuk, dan wortel untuk anak-anak Anak-anak pasti suka Ini seger dan enak rasanya Resep 5 Bobor sawi gambas Bahan-bahannya 4 buah gambas ukuran sedang 5 lembar sawi putih Lalu sedikit toge Sesuai selera Bumbu-bumbunya 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 buah kemiri 1 ruas kencur 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula 1 bungkus ukuran kecil santan kemasan Haluskan bumbu Lalu iris-iris Sawi dan gambasnya Kemudian siapkan panci Kasih air Sebanyak 1 liter Hidupkan kompor Setelah air mendidih Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Masukkan juga Sayur gambas dan sawinya Aduk-aduk sebentar Lalu masukkan gula pasirnya Setelah sayur matang Sebelum api dimatikan Masukkan santan kemasannya Aduk-aduk sebentar Lalu masukkan juga togenya Kita aduk Setelah beberapa saat Baru kita matikan kompornya Ini dia sayur Bobor sawi dan gambas sudah matang Rasanya enak dan segar Resep 6 Sayur labu wortel Bahannya Satu buah labu Ini sudah aku bersihkan Dan dua buah wortel Lalu ada toge Sedikit ya Satu bungkus Ini seribu aku beli Bumbunya hanya bawang merah Dan bawang putih secukupnya Setengah sendok makan garam Dan setengah sendok makan gula Dan setengah sendok makan kaldu ayam Iris-iris bawang merah Dan bawang putih Iris-iris juga wortel Dan labu Aku iris memanjang Kalian boleh iris Sesuai dengan selera kalian ya Setelah semuanya selesai diiris Siapkan kuali atau wajan Dengan minyak secukupnya Tumis bawang merah Dan bawang putih Hingga harum Setelah menguning dan harum Lalu masukkan wortelnya Masukkan juga labu siamnya Lalu diaduk-aduk Kemudian masukkan garam dan gula Aduk kembali Sampai semuanya tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Lalu masukkan air Sebanyak 300 ml Ini aku airnya kasih agak banyak Karena memang anak aku Suka yang berkuah ya Masukkan kaldu bubuknya Aduk-aduk sampai rata Lalu setelah hampir matang Masukkan togenya Diaduk Supaya semua juga tercampur rata Lalu setelah beberapa saat Matikan kompornya Ini dia Sayur labu wortelnya Udah matang Ini aku kasih kuah agak banyak Ini enak ya guys Resep 7 Sayur Sob telur Bahannya Dua buah telur Aku pakai telur bebek Kamu bisa pakai telur ayam Bumbunya Bawang merah Lima siung Bawang putih Lima siung Tapi Bawang putih aku Siungnya gak kecil-kecil ya Lalu ada Daun bawang Dan daun seledri Aku beli 2000 ya Segitu ya Sepertiga sendok makan Garam halus dan gula Iris-iris bawang merah dan bawang putih Lalu tumis bawang merah dan bawang putih Dengan minyak secukupnya Tumis hingga harum Setelah kecoklatan dan harum Lalu tambahkan air Sebanyak 200 ml atau secukupnya Kemudian Masukkan gula dan garam Setelah air mendidih Baru masukkan telurnya Telurnya ini Aku aduk Aku orak-arik Karena anak aku gak suka kuning telur Kalau diutuhkan seperti ini Sambil nunggu telurnya matang Kita bisa mengiris daun bawang Dan daun seledri nya ya Lalu setelah selesai Kita masukkan daun bawang Dan daun seledri Kedalam sayur telurnya Kita aduk-aduk sebentar Nah ini udah matang guys Simple, mudah dan enak rasanya Ini dia Sup telur sederhana untuk anak-anak Oke guys Demikian tadi 7 resep masakan untuk anak dan balita Terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa dukungannya Like, comment dan subscribe Ketemu lagi insya Allah di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya